Dampak dari wabah virus corona, pedagang masker musiman menjamur di kota Muarabunggo. Pedagang masker tersebut berhasil meraup keuntungan hingga mencapai ratusan ribu rupiah. Dan pemirsa, informasi ini turut menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Terus saksikan beragam tayangan JAK TV dan jangan lewatkan program Detik Jambi pada pukul setengah lima sore. Mari bersama kita memutus serantai penyebaran virus corona di Provinsi Jambi dengan tetap berada di rumah dan manfaatkan waktu anda di rumah bersama sajian informasi JAK TV. Saya Septinita undur diri, selamat siang dan sampai jumpa JAK TV Inspirasi Kito. Dampak dari penyebaran virus corona membuat ketersediaan masker di setiap apotek menjadi langka. Namun hal tersebut menguntungkan bagi para pedagang musiman yang memanfaatkan momen ini dengan menjual masker kain hingga meraup untung menggiurkan. Pedagang masker di pinggir Taman Angsoduo Kota Morabungo, Yanto mengatakan, imbas dari muwabahnya virus corona ini membuat dagangannya laku keras. Pasalnya kebutuhan masker saat ini tergolong tinggi. Harga masker yang dijual relatif terjangkau bagi masyarakat. Satu lembar masker kain tersebut dihargai 10 hingga 15 ribu rupiah. Dalam satu hari ia bisa mengantungi uang lebih dari 100 ribu rupiah. Rampai hari berapa terjual? Beli Rp300.000. Rp2,5 hari ya? Ini masker yang abang bikin sendiri atau diambil sama orang lain? Dibeli sama orang lain. Oh beli sama orang lain. Jadi rata-rata dijual berapa bang? Satu pikir sih bang? Rp500.000. Di pinggir rendah harga berapa bang? Pinggir rendah harga. Rp10.000 lah. Rp10.000 ya? Ilham GTV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!